Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Tukal merasa iba pada Ten Hag Tapi MU terdepak dengan status juru kunci Usai menelan 4 kekalahan dan hanya mengemas 4 poin dari 6 laga Jatah Liga Eropa pun tak didapat Tukal bersimpati pada Ten Hag Namun ia pun harus bersikap profesional Saya hampir selalu bersimpati pada pelatih lain Tetapi kami mencoba melakukan segalanya demi menang Itulah tujuan olahraga level tinggi Tetapi tentu saya bersimpati Ujar Tukal dikutip BBC MU out dari Liga Champion Alihkan fokus kejar 4 besar Manchester United dipastikan tersingkir dari Liga Champion Usai kalah dari Bayern Munich Arik Ten Hag menyebut MU kini bisa fokus memperbaiki posisi di Premier League MU bertekad menembus 4 besar demi kembali ke Liga Champion MU tidak pantas kalah Manchester United kalah dari Bayern Munich Dan tersingkir dari Liga Champion Manager MU Erick Ten Hag menilai MU tidak pantas kalah Penampilan hari ini sangat bagus Kami tidak pantas kalah Tetapi kami kalah Tim bekerja dengan sangat baik Kami sangat bagus dalam bertahan Sangat bagus dalam pressing Ungkap Ten Hag MU cuma numpang lewat di Liga Champion musim ini Perjalanan Manchester United di Liga Champion musim ini Berlangsung singkat Dengan hanya memenangkan satu laga Dari enam kali bertanding Mereka harus angkat koper Usai finish di posisi juru kunci Catatan ini jelas tak sesuai harapan Mengingat MU telah menghabiskan uang banyak Demi bisa berbicara lebih banyak musim ini Fase grup tuntas Arsenal harus berbahagia Arsenal menutup fase grup Liga Champion Dengan bermain imbang kontra PSV Edoven Hasil itu sudah cukup Membuat manajer Mikel Arteta puas Secara keseluruhan Finish pertama dengan satu pertandingan tersisa Kami harus sangat bahagia Sekarang kami harus menutup fase ini Hingga Februari Dan memastikan bahwa ketika fase itu dimulai Kami berada di tempat terbaik Untuk bersaing melawan tim Papanatas lainnya Ungkap Arteta Gagal jadi juara grup Inter tak ambil pusing Ada rasa kekecewaan dalam squad Inter Karena gagal mereka menangan di kandang sendiri Namun tak lantas membuat mereka pesimis Sebab musim lalu pun Mereka mengawali 16 besar dengan status runner-up group Namun pada akhirnya Tetap bisa ke final Jelang Newcastle vs Milan Bioli singgung masalah Judy Tonali Pernah melatih Sandro Tonali Bioli mengaku tak tahu aktivitas mantan pemainnya di luar lapangan Meski sering komunikasi Rupanya ada hal yang masih ditutup-tutupi sang pemain Sama sekali tidak tahu Saya pikir saya memiliki hubungan yang cukup terbuka dengan para pemain Saya mencoba berbicara dengan mereka tentang segala hal Namun kami tidak selalu tahu apa yang sedang terjadi Ungkap Bioli Misi PSG taklukan Dortmund demi jadi juara grup Liga Champion Di kelas main Liga Champion grup A PSG duduk di posisi kedua Terima suan Luis Hendrique itu mengumpulkan 7 poin Tertinggal 3 angka dari Dortmund di posisi teratas PSG akan melawan Dortmund di Signal Iduna Park Kemenangan akan mengantarkan PSG mengunci tiket ke fase gugur Juga bisa membawa PSG finish teratas di fase grup Selatan Ibrahimovic gabung AC Milan lagi Selatan Ibrahimovic dipastikan kembali ke AC Milan Bukan sebagai pemain, namun ia bergabung dalam manajemen tim Kabar ini diumumkan pada Senin 11 Desember 2023 lalu Jabatannya ada dua yaitu Mitra Operasional dan Penasehat Senior Kepemilikan Red Pitt sebagai perusahaan pemilik AC Milan baru saja mengkonfirmasi kembalinya sang mantan striker Kesan Siro melalui sebuah pernyataan resmi Pep Guardiola Manchester City rindukan Kevin De Bruyne Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring pada laga pembuka Premier League kontra Burnley Cedera tersebut telah terus membuat sang playmaker asal Belgia itu harus naik ke meja operasi Dan diprediksi akan absen hingga awal Januari 2024 Manager Manchester City Pep Guardiola mengakui bahwa ia mulai merindukan kehadiran Kevin De Bruyne di lapangan hijau Namun meski tanpa kehadiran De Bruyne, performa Manchester City tak mengalami banyak perubahan Rio Ferdinand malah bersyukur Manchester United gagal di Eropa Manchester United meraih hasil yang sangat mengecewakan saat mereka menjamu bermuni di Old Trafford Red Devils kalah dengan skor tipis 1-0 Hasil ini membuat MU tetap berada di dasar kelas main grup A dan dipastikan tersingkir dari kompetisi Eropa Rio Ferdinand tak menampik bahwa hasil ini memang sangat mengecewakan Namun di sisi lain, ia malah bersyukur setan merah tersingkir Karena berarti mereka akan bisa lebih fokus memperbaiki performa di liga yang kini juga tengah terpuruk Alan Sidar bingung Borissio Pochettino ingin tambah pemain baru Alan Sidar merasa bingung dengan permintaan Mauricio Pochettino untuk mendatangkan lebih banyak pemain baru ke Chelsea pada bursa transfer Januari mendatang Setelah mengetahui rencana Pochettino untuk menjajaki bursa transfer di bulan Januari, Alan Sidar merasa tercengah Berbicara dalam podcast, ia mengatakan apakah Anda mendengar Pochettino mengatakan tentang perlunya pemain di bulan Januari Mereka memiliki terlalu banyak pemain Mereka menghabiskan banyak uang untuk pemain dan telah menyanyiakan banyak hal Tottenham terancam ditinggal Son selama 6 pekan awal tahun depan Tottenham dikabarkan terancam ditinggalkan kapten dan sekaligus penyerang andalanya Son Hyung Min Selama 6 pekan di Premier League dan juga Piala FA Hal tersebut karena pemain internasional Korea Selatan tersebut mengikuti turnamen Piala Asia di Qatar di awal tahun depan Apsennya Son merupakan sebuah kehilangan besar bagi The Lily Whites Karena ia sedang dalam performa impresif di era bos baru Ange Postekoglu Ia merupakan pencetakol terbanyak timnya musim ini dengan 10 gol serta menyumbangkan 4 asis Newcastle dan Milan tenang saja Dortmund tetap bertekad tekuk PSG Borussia Dortmund bertekad mengalahkan Paris Saint-Germain demi amankan posisi juara grup di Liga Champions Pelatih Dortmund Edin Terzik menegaskan timnya tak akan melepas laga melawan PSG Kabar ini menjadi pelecut semangat bagi AC Milan dan Newcastle yang menggantungkan nasib pada laga tersebut Newcastle akan menghadapi Milan di laga terakhir Siapa yang menang? Mereka masih berpeluang lolos ke fase gugur Andai PSG kalah dari Dortmund Namun jika Les Parisien sampai menang Maka apapun hasil di Samson's Park tak akan berpengaruh Sang Ibunda Banta Adrien Rabiot telah teken kontrak baru di Juventus Sejak musim panas kemarin ada banyak spekulasi mengenai masa depan Adrien Rabiot Karena kontraknya bersama Juventus habis di musim panas tahun depan Beberapa waktu terakhir beredar kabar di Italia bahwa Rabiot disebut sudah menaikkan kontrak baru di Turin baru-baru ini Ibunda sekaligus agen Rabiot, Veroniqui Rabiot, membantah kabar putranya sudah menaikkan kontrak baru di Juventus Ia memastikan bahwa kabar yang beredar itu jauh dari kebenaran yang ada Veroniqui menyebut bahwa Rabiot sejauh ini masih menimbang-nimbang semua opsi yang ia miliki Dapat Kartu Merah, Romelu Lukaku kena skorsing 1 pertandingan Striker AS Roma, Romelu Lukaku menerima larangan bermain 1 pertandingan di Serie A setelah menerima kartu merah langsung saat menghadapi Fiorentina Lukaku akan absen saat Yalo Rossi bertandang ke bolonya pada hari Minggu Yalo Rossi juga tidak akan diperkuat Polo Dybala yang mengalami cedera saat menghadapi bolonya Namun Lukaku akan kembali tampil pada laga kandang berikutnya melawan Napoli pada 23 Desember Getafe terlanjur jatuh hati dengan Mason Greenwood Tidak ada publik Getafe yang tidak senang dengan kontribusi Mason Greenwood Angel Torres selaku presiden klub buka-bukaan bahwa mereka terlanjur jatuh hati dengan sang pemain Sampai dengan 13 laganya berseragam Getafe, pemain berkaki Kidalini telah berkontribusi terhadap 7 gol Greenwood tidak hanya diharapkan bertahan setahun lagi, tetapi bertahun-tahun yang akan datang Kalo Sal Greenwood, kami tidak hanya berencana untuk mempertahankannya setahun lagi Kami justru ingin membelinya, ucap Angel Torres Safi sebut Barcelona sudah separuh jalan menuju kesuksesan Barcelona mendapatkan hasil tidak memuaskan pada musim ini Meski sudah lolos ke 16 besar Liga Champion, Barcelona masih terseok-seok di La Liga Banyak kalangan mempertanyakan pembangunan tim yang kerap disampaikan Safi Karena dianggap belum menunjukkan hasil Namun Safi tidak sependapat dengan penilaian itu Dan menyatakan Barcelona sudah separuh jalan menjadi klub terhebat seperti ketika mereka mendominasi kompetisi domestik dan Eropa di era 2010an Safi menyebutkan istilah membangun konstruksi lebih condong ke gaya permainan tim Neymar tak tutup kemungkinan pulang ke tim yang besarkan namanya Presiden Santos, Marcelo Teixeira mengklaim jika timnya masih menerima ruang bagi Neymar Junior untuk kembali Hal tersebut juga tak dipungkiri oleh sosok yang kini tengah membela Al Hilal Teixeira mengklaim jika Neymar sudah melakukan kontak dengan klub meski Santos untuk kali pertama terdegradasi dari sepak pola Brazil Kemarin saya mendapatkan telepon darinya Ia bilang, Presiden, Anda sudah memensiunkan nomor 10 Saya bilang, Anda bisa memensiunkan nomor 11 jika saya kembali Saya siap untuk kembali, saya siap berharap Ujarnya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Bye! Sampai jumpa lagi See you! Bye! Bye! Sampai jumpa lagi Bye! See you! Bye! Baka Twitter Lord Lord! God bless you! Bye!